Indonesia Indonesia merupakan negara yang amat besar memiliki hampir 17.000 pulau dan 1.300an suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Perum kemerdekaan Indonesia ditempuh dengan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan ribuan pejuang dan pahlawan rela mengorbankan harta bahkan nyawanya untuk kemerdekaan bangsa ini dari penjajahan Belanda hingga Jepang bangsa Indonesia telah kehilangan ribuan nyawa yang tak berdosa setelah kemerdekaan dan proklamasi dikumandankan kita pun harus tetap menjaga kedaulatan bangsa ini berikut ini adalah aksi bela negara yang dapat saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari contoh nilai dasar bela negara yang pertama yang dapat saya contohkan dalam lingkungan sehari-hari adalah menjalankan kewajiban sholat lima waktu yaitu merupakan indikator dari setiap pada Pancasila sebagai ideologi bangsa dengan mengambalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kemudian yang kedua adalah gemar berolahraga sebagai indikator kemampuan awal bela negara dengan gemar berolahraga dan senantiasa memelihara jiwa dan raga Hai selanjutnya pada indikator yang ketiga adalah rela berkorban disini saya gemar membantu sesama warga negara yang sedang mengalami kesulitan serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara selanjutnya adalah yang kemudian selanjutnya adalah yang kemudian selanjutnya adalah yang kemudian dan terkenal selama hidupku biarpun saya pergi janggu tidak akan bilang selanjutnya selanjutnya adalah yang keempat yaitu indikator cinta tanah air yang saya buktikan dengan bangga mengenakan praktik saat saya bekerja maupun saat berada di lingkungan masyarakat selanjutnya contoh berikutnya pada pengerapan nilai dasar wilayah negara yaitu adalah aktif dan ikut serta dalam pemilihan umum hari ini dikutikan dengan setiap dikati yang saya miliki dan saya juga pernah menjadi anggota KBPS pada pemilu presiden dan legislatif pada tahun 2019 serta tangwas desa pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah serta pada pemilihan gupati dan wakil gupati-pati tahun 2017 terima kasih telah menyaksikan dan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!